Pemirsa melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Wakil Bupati Manokwari Selatan WMP Weli Rengkung mengajak seluruh masyarakat untuk memerangi hoaks dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila sehingga memperkoko kebersamaan dalam bingkai NKRI. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, Pemkap Manokwari Selatan menggelar upacara di lapangan Garuda Ransiki para peserta upacara terdiri dari Rindam 18 Kasuari, Satpol PP, ASN dan Honorer Pemkap Mansel serta para pelajar tingkat SD SMP dan SMA. Bertindak selaku pemimpin upacara dan Ramil Ransiki Leto Infantri, Dhani Purnomo, sedangkan Inspektur upacara adalah Wakil Bupati WMP Weli Rengkung. Terut hadir dalam upacara tersebut Sekda ASN Poceratu, Elo Pores Manokwari Selatan, Perwakilan Rindam 18 Kasuari Kapolsek Ransiki, Pimpinan OPD, serta Organisasi Wanita di Kabupaten Manokwari Selatan. Upacara yang berlangsung singkat diawali dengan pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur upacara diikuti seluruh peserta upacara. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Undang-Undang Dasar 1945, dikerah peserta upacara dan diakhiri dengan doa. Wakil Bupati WMP Weli Rengkung usia pelaksanaan upacara mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila merupakan momen untuk merefleksi diri kembali mengingat makna yang terkandung dalam lima butir Pancasila sebagai dasar negara. Diharapkan seluruh masyarakat tetap kuat dan kokoh bersama memerangi berita hoaks yang berpotensi memecah belah persatuan NKRI. Wakil Bupati juga meminta agar seluruh masyarakat saling menjaga dan menghargai antar sesama sehingga tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana bunyi butir sila kelima. Diharapkan seluruh masyarakat dari waktu ke waktu meningkatkan pemahamannya untuk lima sila ini sehingga ada rongrongan dari berbagai pihak yang akan selalu mengadu domba bahkan membawa berita-berita yang hoaks, yang bohong kita tetap kuat kita tetap mempunyai satu kebersamaan, satu tekad tetap mempertahankan negara ini dengan dasar-dasar yang kita paham. Dari Manokwari Selatan, Widya Pravita mengabarkan.